Tim penyidik Satlantas Polres Madiun telah melakukan gelar perkara atas insiden kecelakaan kereta kelinci yang mengakibatkan dua penumpangnya tewas. Sopir odong-odong ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat dengan pasal 310 dan 277 Undang-Undang RI No. 2 tahun 2009 dengan ancaman 6 dan 7 tahun penjara. Tim penyidik Satlantas Polres Madiun memintai keterangan Nurrohim, 37 tahun, warga desa Kecamatan Geger, Kau Fatir Madiun. Pemeriksaan intensif dilakukan di ruang unit Laka Lantas Polres Madiun. Dalam pemeriksaan, pria 37 tahun ini mengaku jika kereta kelinci yang dikemudikannya mengalami kendala ketika berada di jalan menikung dan kemudi mengalami oleng sehingga ia kaget ketika di depannya ada motor yang melaju dari arah berlawanan. Hal tersebut mengakibatkan kereta kelinci dari mesin mobil Chevrolet yang sudah dimodifikasi terperosok keparit dengan 2 dari 40 penumpang meninggal dunia. Satu penumpang meninggal di lokas kejadian, sedangkan satu penumpang yang masih anak-anak meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit. Kereta kelinci tidak diperbolehkan berjalan di jalan raya karena tidak sesuai spesifikasi kendaraan untuk anggutan umum. Kita tetapkan, itu repos statusnya menjadi tersangka untuk pemudi kendaraan kereta kelinci tersebut. Satu dan ya? Apa? Satu orang aja. Satu orang aja, karena pemudi dan pemiliknya adalah saudara HEN. Untuk kereta kelinci memang tidak berbolehkan untuk berjalan di jalan raya khususnya. Nanti langkah dari tanpa sendiri bagaimana Anda? Langkah untuk selanjutnya, mungkin kita akan melakukan tindakan terhadap kereta kelinci-kereta kelinci yang masih beroperasi di jalan raya. Mengidari hal serupa, polisi akan menggelar rahasia besar-besaran terhadap keberadaan kereta kelinci ini. Tova Pradana, JTV, Madiun